Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Agustina Diva, NIM 221313-015. Dan nama saya Lukas Lukiara Toto, NIM 013. Oke, pada kesempatan kali ini, kami ingin mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang proyek akhir kami di mata kuliah pemrograman alat medis. Alat? Membibari asap rotok? Selamat datang di BGBP Produk. Komponen yang kami gunakan, yang pertama itu adalah setentunya sensor MQ2. Terus yang kedua ini ISP atau microcontroller ISP32. Terus kita menggunakan buzzer juga. Ini protoboard atau billboard. Terus yang terakhir adalah jamber untuk menghubungkan semua komponen-komponen di sini. Untuk programnya, jadi kami menggunakan ISP32. Kemudian di sini ada alamat untuk hotspot atau internet yang akan dihubungkan ke ISP32 beserta dengan passwordnya. Kemudian yang string URL ini merupakan web di mana data-data dari pembacaan sensor ini akan tersimpan. Seperti yang ada di sebelah sini. Ini merupakan data yang sudah terbaca dan otomatis tersimpan dalam web ini. Kemudian untuk pin sensornya ada di pin 34, pin buzzer-nya ada di pin 27. Dan ambang batas dari pembacaan sensor MQ2 ini ada di 1400. Sehingga sensor ini tidak dapat membaca gas lebih dari 1400. Dan cara kerja dari alat ini sendiri yaitu jika sensor MQ2 mendeteksi adanya gas karbondioksida atau asap rokok lebih dari 140, maka buzzer akan berbunyi. Jadi ini pembacaan dari kualitas udara di ruangan saat ini. Nah, sini kita refresh dulu. Nah, sini datanya akan sama. Kenapa banyak? Karena dia mengirimkan datanya itu setiap 1,5 detik. Oke, kita mulai percobaan jika sensor ini mendeteksi adanya gas atau karbondioksida atau asap rokok juga. Jadi karena saat ini kita di dalam lab dan tidak boleh ada asap rokok otomatis di ruangan ini, jadi kami mengucinya menggunakan gas dari koreapi. Nah, jadi disini terbaca lebih dari 140 sehingga buzzer menyala dan buzzer akan mati dengan sendirinya jika pembacaan dari sensor ini kurang dari 140. Kita refresh lagi. Kekurangan dari website ini menurut kami adalah kita harus sering-sering untuk refresh karena datanya kalau tidak di-refresh tidak otomatis langsung muncul di website ini. Dan ini ketika kami melakukan percobaan menggunakan asap rokok. Oh iya teman-teman, kenapa kita lebih memilih menggunakan web untuk menyimpan data? Karena kami tidak khawatir tentang tampilan return karena pada website ini sudah tertera waktu pembacaan sensor yang akurat pada web ini. Tapi kelemahan dari website ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus sering-sering refresh karena dia tidak langsung muncul ke website ini. Baik sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih.